5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama Untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 1, subtema 2 Hewan sahabatku pembelajaran 1 Nah kemarin kita sudah belajar di subtema 1 tentang tumbuhan Hari ini untuk pembelajaran 1 sampai 6 nanti di subtema 2 Kita akan belajar tentang hewan sahabatku Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja ya manfaat yang diperoleh manusia dari hewan Bagaimana cara hewan berkembang dia? Nah kita akan belajar di subtema 2 ini Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan Beberapa di antaranya ada yang dijadikan makanan Simbol negara atau dijadikan binatang peliharaan Baca teks berikut dan amatilah gambarnya Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara Seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal Karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah Nah ini adalah keunikan dari gajah putih yang dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar Salah satu ikannya adalah ikan tuna Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain Seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa Nah ikan tuna ini sangat besar manfaatnya Karena ikan tuna ini adik-adik itu mengandung omega 3 Mengandung protein yang tinggi dan lain sebagainya Taukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Nah di negara tetangga kita yaitu Malaysia Ada burung takur dahan Nah ini burung takur dahan ini adalah hewan yang dilindungi di negara Malaysia Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biya Dengan berkembang biya hewan dapat melestarikan jenisnya Taukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biya? Jadi hewan itu perlu berkembang biya untuk melestarikan kehidupannya Hewan berkembang biya dengan 3 cara Yaitu yang pertama bertelur atau ovipar Lalu beranak atau vivipar Dan bertelur dan beranak atau ovovivipar Hewan yang bertelur atau ovipar Nah hewan yang berkembang biya dengan cara bertelur disebut ovipar Contohnya adalah ayam dan jenis burung lainnya Dapatkah kamu menyebutkan hewan ovipar lainnya? Nah ini adalah gambar-gambar hewan yang berkembang biya dengan cara ovipar Berikutnya adalah hewan yang berkembang biya dengan cara beranak atau vivipar Nah vivipar ini adalah hewan yang berkembang biya dengan cara melahirkan Contoh hewan yang berkembang biya dengan cara melahirkan adalah Sapi, kucing, gajah, anjing, macan, dan lain sebagainya Berikutnya adalah hewan yang berkembang biya dengan bertelur dan beranak Atau ovovivipar Adakah hewan yang berkembang biya dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Ada adik-adik, contohnya adalah ular Nah ada sebagian ular itu yang bertelur Tapi ada juga yang bertelur dan melahirkan Contohnya adalah ular buah Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anak Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya Masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya Perkembang biya seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak Nah ini adalah contoh hewan-hewan yang juga berkembang biya dengan ovovivipar Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-harinya Ikan banyak dijual dan dikonsumsi Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri bahkan sampai ada yang diekspor ke luar negeri Hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara ini dalam kegiatan ekonomi Kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya Nah di subtema 1 kita sudah belajar tentang ASEAN ASEAN itu adalah negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang membentuk suatu organisasi Kita sudah belajar tentang kondisi geografisnya di subtema 1 Nah di subtema 2 pembelajaran 1 ini kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan kondisi geografisnya Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur Oleh karena itu Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul Dengan posisi yang strategis ini setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negaranya Sekarang kita akan belajar dari negara ASEAN yang pertama yaitu Brunei Darussalam Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya Jadi Brunei Darussalam ini juga disebut negara tambang minyak karena disitu banyak sekali tambang minyak bumi dan gas alam Negara berikutnya adalah Filipina Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencarian penduduknya adalah di bidang pertanian Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik Beberapa produk unggulan hasil pertanian itu diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi yang berada di negara Filipina Negara selanjutnya adalah Indonesia Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Saat ini Indonesia itu juga mengekspor minyak dan gas bumi Ada tekstil dan produk-produk dari kayu Pertambangan menjadi salah satu pintu masuknya para pengusaha mancanegara ke Indonesia Keindahan alam di Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata Jadi sektor pariwisata itu bisa menyumbangkan dana yang berupa sumber devisa negara Karena mengundang orang-orang dari luar negara Indonesia itu untuk berwisata di Indonesia Negara selanjutnya adalah Kambuja Nah Kambuja ini kan dialiri sungai Mekong ya Adik-adik sudah tahu letak geografisnya Di daerah sungai Mekong ini merupakan daerah yang subur Maka mata pencaharian kebanyakan penduduk Kambuja adalah pertani Hasil pertanian Kambuja yang besar adalah padi dan parer Negara Laos Laos bertetangga dengan Kambuja Negara ini dilewati oleh aliran sungai Mekong juga Sama seperti di Kambuja Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos Negara berikutnya adalah Malaysia Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia juga diperdagangkan di dunia internasional Negara ASEAN berikutnya adalah Myanmar Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara Negara selanjutnya adalah Singapura Nah, Singapura ini merupakan negara paling maju di kawasan Asia nanti-ganti Letak Singapura ini sangat strategis Karena Singapura ini menjadi negara transit teramai di Asia Jadi biasanya kalau dari luar negeri menuju daerah Asia Tenggara Itu pesawat terbanyak akan transit di Singapura Begitu juga dari Indonesia Kalau kita ke luar negeri mau misalnya ke Amerika dan sebagainya Biasanya akan transit di Singapura ini Makanya Singapura ini termasuk negara paling maju di kawasan Asia Negara berikutnya adalah Thailand Nah, Thailand ini sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara Thailand ini Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri Juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand Saat ini penghasilan utama Thailand adalah di sektor pariwisata Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri Bagi para wisatawan mancanegara Nah, di Thailand ini ada tempat wisata Yang di situ ada patung buda tidur Nah, ini gambarnya adik-adik Nah, itu merupakan daya tarik di bidang pariwisata Lalu ada negara Vietnam Setelah pulih dari perang Vietnam Negara ini mulai berkembang dari sektor perekonomiannya Pariwisata dan turis mendukung perkembangan ekonomi Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang penhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat Itu adalah negara Vietnam Kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks laporan yang dibaca Hari ini kamu akan belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks yang kamu dengar Nah, di sini ada teks bacaan yang berjudul Bebek Mari kita dengarkan bersama-sama Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam Hal ini karena bulunya memiliki kelenjar minyak Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari Bacaan ini terdiri dari dua paragraf Nah, sekarang kita akan mencari tahu ide pokok dan kesimpulan dari masing-masing paragraf tersebut Kita lihat dari paragraf satu dulu Kita lihat di paragraf satu ini Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari Ide pokok dari bacaan ini adalah tentang bebek adalah unggas yang bermanfaat Sedangkan kesimpulannya adalah kesimpulan itu kita ambil semua inti dari bacaan Bebek adalah unggas yang hidup di darat dan dimanfaatkan daging dan telurnya Itu adalah ide pokok dan kesimpulannya Nah, untuk paragraf dua nih adik-adik Coba kalian cari tahu ide pokok dan kesimpulannya Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik kelas 6 Tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi adik-adik semuanya Kak Citra mohon maaf apabila ada kesalahan dalam Kak Citra menyampaikan materi hari ini Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra dan Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sub indo by broth3rmax